H-1 hingga H-1 pada Lebaran. Untuk mengantisipasi kemacetan, Dirlantas Polda, Sumatera Barat mulai memperlakukan one-way atau jalur satu arah untuk jalan lintas Padang Bukit Tinggi. Untuk kendaraan dari Padang menuju Bukit Tinggi diarahkan ke Padang Panjang, sebaliknya dari Bukit Tinggi menuju Padang diarahkan ke jalan si Cincin Malala, Pariyaman. Dari pantauan di lapangan, arus lalu lintas untuk Padang Bukit Tinggi atau sebaliknya berjalan lancar dan aman, namun masih terlihat sejumlah kendaraan menerobos dan melawan arah arus lintas. Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Hilman saat meninjau di pos pelayanan simpang si Cincin Padang Pariyaman mengatakan, arus lalu lintas di daerah tersebut pada hari pertama pemberlakuan itu terpantau berjalan lancar dan juga aman. Namun, petugasnya masih menemukan kendaraan yang melanggar melawan arus dan untuk kendaraan yang melanggar disuruh balik kanan atau diberlakukan penindakan dengan penilangan. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joy Naldi pada saat bersamaan mengatakan, diperkirakan puncak arus mudik di daerah tersebut diperkirakan H-1 hingga H-1 lebaran. Untuk itu, dia mengimbah pemudik untuk berhati-hati dan menaati peraturan lalu lintas di saat mengendara. Untuk one-way Padang Bukit Tinggi, diberlakukan H-3 hingga H-3 dari 19 hingga 25 April nanti pada jam 12 hingga jam 16 sore. Di lantai, SDI, kita akan naksanakan penamanan dengan tetap hari ini di hari kedua dan seterusnya. Untuk pengendaraan yang melanggar kemana, Pak? Untuk pengendaraan yang melanggar, kita akan terbalikkan atau tindakan tugas? Ok, minggu lalu pemberlakuan jauh satu arah ini berlangsung dengan sangat baik. Ya, masih ada beberapa pelanggaran lalu lintas ringan ya. Mungkin karena informasi belum tersebar. Dan hari ini, berkat rekayasa yang dilakukan oleh teman-teman Polgara, Sumatera Barat, Direktur Lalu Lintas, pengalihan jalan melewati Pariaman Kota. Dan juga malah-alah, kalian pemberlakuan lagi, satu arah, kita lihat sejauh ini, sampai hari ini, lalu lintas masih lancar, aman, terkendali. Memang masih banyak mobil yang masih bergerak dari luar, dari Jawa menuju ke Sumatera Barat yang diprediksi puncaknya H-1, hari K juga H-1. Dari Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gusbriyadi, Ainews, melaporkan.